Halo anak-anak, hari ini guru akan menjelaskan tentang cara melihat genap atau ganjil. Jadi apa itu angka genap? Genap itu adalah jika angkanya habis dibagi dua. Sedangkan kalau ganjil itu adalah angka yang tidak habis dibagi dua. Oke, sekarang ibu guru beri contoh ya. Ada seekor beruang putih, dia ada lima permen. Lalu, dia bagi permen ini ke teman-temannya. Nah, temannya ada hamster dan kelinci. Si hamster dapat dua permen, si kelinci dapat tiga permen. Sekarang kita tentukan mana yang ganjil, mana yang genap ya. Dua itu ganjil atau genap. Nah, dua kan berarti langsung kita corek dua, setelah itu di belakangnya tidak ada sisa kan. Berarti kalau tidak ada sisa, artinya genap ya. Kita lihat soal yang selanjutnya, tiga itu ganjil atau genap. Apakah angka tiga habis dibagi dua? Nah, kan kita corek dua dulu, baru kan sisa satu kan. Jadi, kalau ada sisa satu berarti ganjil. Oke, sampai sini anak-anak mengerti. Oke, kita lanjut ya. Kita menentukan ganjil atau genap. Jadi, kita lihat. Setelah kita hitung, agar kita tulis di sini ganjil atau genap. Kita lihat soal nomor satu ya. Kita hitung, bolanya ada berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan, delapan. Kita tulis di sini, apa? Delapan. Delapan, tulis di sini. Nah, kalau terus ada pantai hitung. Kita lihat di sini, yang nomor satu, banyaknya ada yang genap kecil atau genap. Jadi, kita hitung ya. Kalau hitungnya begini, ini langsung kita corek dua. Kalau misalnya sampai sudah selesai, masih ada sisa, berarti ganjil. Kalau tidak ada sisa, berarti genap. Kita lihat ya. Kita corek dua. Satu, dua. Lalu kita corek lagi, dua. Setelah itu kita corek dua. Setelah dua lagi. Nah, kalau semuanya sudah habis kan? Tidak ada sisa lagi kan di sini? Masih ada sisa? Tidak. Tidak, kalau tidak ada sisa, berarti genap. Genap. Jadi, kalau misalnya di sini, kita tidak ada sisa lagi. Kita bicara, kita tulis genap. Kita tulis di sini ya. Genap. G, E, G. N, A, V, N. Genap. Genap. Oke, kita lihat soalnya nomor dua ya. Nah, ini semuanya akan seperti tadi. Itu, bendanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ada berapa? 9. Ya, 9. Jadi, kita tulis di sini dulu. Tulis, 7, 4. Tulis, 9 ya. Oke? Jadi, kita lihat. Kalau misalnya kita mau lihat dia genap terbenap. Berarti kita harus potong dua. Potong dua. Potong dua sampai habis. Kalau masih ada sisa, berarti ganjir ya. Berarti tidak ada. Potong dua. Potong lagi dua. Setelah itu, kita potong lagi dua. Kita potong lagi dua. Nah, di sini masih ada sisa satu kan? Ada. Ada. Berarti hasilnya? Ganjir. Ya, ganjir. Ntar, kita langsung tulis ganjir di sebelah sini ya. Tulis ganjir. G, A, N, ganjir. G, U, N, jir. Ganjir. Ganjir. Oke. Untuk pelajar pekerjaan ini, mengerti tidak? Mengerti. Oke, kamu hanya mengajarnya sampai sini ya. Nanti di rumah, kerjakan latihan yang sudah diurubuatkan ya. Oke, semangat anak-anak sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.